Hai Geekers, selamat datang kembali di Koiner Geekers Kali ini ada kabar terbaru dari pemain asing Persebaya Surabaya Check it out Sebelum kita mulai, like, komen, dan subscribe dulu ya Ya, Bursa Transfer Paru Musim Liga 1 2021 telah resmi dibuka Beberapa tim pun nampaknya sangat memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah amunisi dan melepas pemain yang dinilai kurang berkontribusi Nah, salah satu tim yang sudah berlihat di Bursa Transfer kali ini adalah Persebaya Surabaya Yang kabarnya akan melepas Jose Wilson Karena sejauh ini performanya cukup menurun Geekers Oke, tanpa lama-lama lagi kabarnya Persebaya juga dirumorkan akan mendatangkan penggantinya Yaitu pemain asal negeri Kingshir Angin Yaitu adalah Paul Gladden Ya, pemain yang baru berusia 29 tahun ini rekam jejaknya cukup impressive Geekers Hampir lebih dari 4 klub yang pernah ia singgai Dirinya berhasil mencetak gol di atas 10 gol Dan lebih kerennya lagi ternyata Paul Gladden pernah bermain di salah satu klub Premier League Yaitu Wolverhampton Wanderers Namun sayangnya Karina bersama Wolves tidak begitu cemerlang Karena minimnya menit bermain yang diberikan kepadanya Geekers Namun sejatinya pemain kelayaran kota Hobtrop ini cukup diminati Dan memang kontribusinya di setiap tim yang ia berat cukup menjanjikan Pemain yang berposisi sebagai target man ini memang masa karirnya banyak dihabiskan di Liga Belanda Namun selain Belanda dirinya juga sempat mencicipi Liga Inggris dan juga Liga Belgia Pemain yang memiliki postur 188 cm ini memang memiliki keunggulan jika bermain di Indonesia Karena dengan postur yang dia miliki Maka akan memudahkan dirinya untuk menangkan duel-duel udara All Geekers Berikut ini adalah beberapa klub yang pernah dibela oleh seorang Paul Gladden Tercatat 4 karir terakhir dirinya pernah bermain dengan Wolves di Liga Inggris Kemudian pindah lagi ke FC Groningen Lalu pindah lagi ke Willem II Dan terakhir bermain untuk FC Eman Performa terbaik seorang Paul Gladden adalah ketika berseragam FC Drodek Bersama FC Drodek dirinya berhasil melesakkan 20 gol dan 2 asis selama 41 laga Tentu saja ini merupakan pencapaian yang cukup apik bagi seorang target man Giger Dilansir dari situs transfer market nilai pasar seorang Paul Gladden adalah 400 ribu euro Atau sekitar 7,2 miliar rupiah Tentu saja nilai pasar ini sudah termasuk nilai pasar yang cukup tinggi Untuk ukuran pemain yang akan berkipra di Liga 1 Indonesia Oke Giger sekarang kita lihat dulu skill and goal seorang Paul Gladden Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke Giger sampai sini dulu kabar kali ini sampai jumpa di kabar lainnya Terima kasih telah menonton!